Selain banjir redakan yang melanda desa Pulau Pandan kecamatan Limun, ternyata akibat curah hujan tinggi serta meluapnya air sungai Batang Tembesi membuat warga desa Kertopati kecamatan Mandiangin sudah tiga hari dilanda banjir. Banjir tidak hanya berdampak kepada 65 kakak, namun juga ikut merendam area perkebunan milik warga desa. Berdasarkan informasi dari kepala desa setempat, saat ini ketinggian air sudah mulai surut, berkisar 50 hingga 70 cm saja. Namun bisa naik kembali jika curah hujan tinggi masih terjadi, ditambah lagi air kiriman dari hulu Kabupaten Sarolangun. Kades Kertopati Hamzah juga menyampaikan, banjir ini membuat warga sangat terganggu untuk melakukan aktivitas, seperti anak sekolah dan warga yang kebunnya terendam. Sementara itu, Kepala Desa Kertopati Hamzah menyebutkan, masyarakat terutama anak-anak diminta tidak bermain sepanjang bantaran sungai. Selain kondisi sungai yang saat ini sangat dalam, juga dikhawatirkan banjir kiriman dapat terjadi sewaktu-waktu. 63 sampai 65 kakak. Di samping itu perkebunan masyarakat, lahan pertanian juga ikut tendam banjir. Untuk RT, sejauh ini masih sebatas RT 5, RT 2, dan RT 3. Oleh karena itu, kami membawa kepada masyarakat untuk tidak bermain. Surya Abadi, Jambi TV